PELNUS Day Bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2019, Pelita Nusantara atau dikenal dengan PELNUS, mengadakan PELNUS Day. Acara ini adalah rangkaian dari graduation sekolah dasar yang sudah dilaksanakan pada tanggal 28 April lalu. PELNUS Day kali ini mengadakan lomba mewarnai dan banyak menampilkan aksi-aksi dari siswa-siswi tingkat SD dan TK. Juga tidak kalah menarik penampilan dari SMK Taruna Pelita Nusantara. Beragam makanan serta minuman pun menghiasi stand jualan, membuat anak-anak serta orang tua yang mengikuti acara ini bisa mencicipi serta membeli kuliner yang ada di sini. Sponsor yang mendukung PELNUS Day kali ini adalah Borma, Nivea, dan juga Hansaplas yang memberikan informasi menarik mengenai produknya. Salah satu yang dikenalkan Hansaplas adalah Hansaplas Spray Antiseptic. Sebagai ahli produk pertolongan pertama, Hansaplas selalu berinovasi dalam memberikan produk pertolongan pertama yang cocok untuk masyarakat. Oleh karena itu, Hansaplas mengeluarkan Spray Antiseptic ini untuk menjawab kebutuhanmu akan produk pembersih luka yang gak perih, gak berbau, dan gak bernoda. Di sini kita memang ada banyak acaranya. Yang pertama itu Go Talent, yang kedua juga kita ada lomba mewarnai yang disponsori oleh Hansaplas. Jadi di sini juga tidak hanya mewarnai saja, tapi kita juga memberikan edukasi bagaimana sih cara mencegah luka yang baik, penanganan luka pertama yang baik. Saplas Spray Antiseptic ini, keunggulannya itu dia yang pertama dia tidak berwarna, yang kedua dia tidak berbau, dan yang pasti yang ketiganya itu sangat penting dia gak pakai perih. Jadi kita selalu pakai hashtag gak pakai perih. Nah, caranya nih seperti apa sih untuk pemakaian antiseptic ini? Yang pertama ketika anak jatuh, itu kita langsung bawa antiseptic ini. Langsung cukup dengan kita semprotkan saja, misalnya seperti ini, kita semprotkan saja dari jarak 10 cm, habis itu langsung pakai tap-tap pakai tisu. Dan cukup seperti itu saja untuk pemakaiannya. Anak akan merasa nyaman dan tidak perih. Dan itu sudah karena ini aman banget, gak usah pakai air, karena dia sudah mengandung PHMB. Sebenarnya penanganan luka pertama itu ada 3 rangkaian sebenarnya untuk sampai luka total sembuh ya. Yang pertama kan tadi Hansaplas Spray Antiseptic. Yang kedua itu sebenarnya lindungi. Lindunginya seperti apa? Lindunginya pakai Hansaplas. Step yang ketiga itu yang namanya sembuhkan. Poinmen. Nah, itu seperti salep, dan itu mudah cukup dioleskan saja pada luka anak tersebut ketika sudah sembuh. Parents itu menganggap kalau luka itu pasti sudah sembuh ketika gorengnya itu sudah kering, padahal di dalamnya itu lukanya masih basah. Jadi sangat penting untuk mengoleskan poinmen tersebut. telah lakukan kita dari Hansaplas sendiri untuk tuguhan utama dalam memperkenalkan produk Hansaplas. Tentunya Hansaplas ini produk luka atau produk plaster nomor 1 di Indonesia. Khususnya anak paut, TK, atau SD usia dini. Kita memperkenalkan bahwa pentingnya Hansaplas, plaster luka ini sejak usia dini. Kalau Hansaplas, sebetulnya segmentasinya kembali lagi, Pak. Untuk semua kalangan. Karena kita adalah faktor luka. Beranjak mereka dewasa, kalau luka, ya Hansaplas. Plasternya gitu sih, Pak. Buat kamu yang penasaran, apa sih kandungan utama Hansaplas spray antiseptik ini? Produk ini mengandung polihexamethilin, biguanit, atau PHMB, zat antiseptik yang banyak digunakan oleh para dokter karena efektif dalam mencegah dan mengatasi infeksi dengan gak perih. Selain itu, gak berbau dan gak berwarna. Sehingga tidak meninggalkan noda di baju kita. Azmi Televisinet.com melaporkan dari Pelita Nusantara, Jalan Paledang, Bandung.